Halo selamat pagi Bapak Ibu sekalian peserta film webinar pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 bertemu kembali bersama kami dari tim research PSI pada hari ini hari yang cerah setelah kemarin akhirnya bursa kita rebound ya 0,5% disokong oleh sektor property, konstruksi dan juga basic industry kenaikannya cukup signifikan juga ya namun ada potensi rawan taking profit di beberapa saham property ya sebelum kita mulai kami pastikan terlebih dahulu seperti biasa apakah tampilan layar dan suara terlihat serta terdengar dengan jelas Bapak Ibu sekalian oke terima kasih Pak Robertus dan Pak Sugianto yang bersama dari Solo nampaknya ya selamat pagi Bapak ya langsung saja kita mulai di sesi pertama pada webinar hari ini dari sisi makroekonomi efek dari berita Apple kemarin apa itu? ya baik kami melihat untuk hari ini IASG masih berpeluang untuk bergerak pelemah terbatas ya dengan support berada di 5832 sementara resisten berada di 5934 indeks yang regional pagi ini dibuka naik tipis karena investor masih memantau kemajuan dari ekonomi Tiongkok dalam kembali bekerja normal ya setelah aktivitas ekonomi terpaksa dihentikan untuk waktu yang cukup panjang karena penyebaran virus Corona lebih dari 80% Bu UMN dan anak cucunya yang berjumlah sekitar 20 ribu sudah kembali bekerja di Tiongkok jadi pelan-pelan roda perekonomian Tiongkok mulai berjalan kembali dan itu yang dipantau oleh investor selain itu juga investor menantikan stimulus yang lebih banyak lagi ya dari pemerintah Tiongkok terutama besok yang diperkirakan bank sentralnya akan menurutkan suku bunga new loan prime rate ya dari virus Corona sendiri ada penambahan 132 kematian dan juga 1693 kasus terkonfirmasi baru sehingga secara total ada 74.185 kasus terkonfirmasi dan juga 2004 kasus kematian nah selain itu juga investor mencena rilis data ekonomi Jepang dimana dalam data neraca perdagangan untuk bulan Januari ekspor Jepang turun 2,6% year on year ini lebih kecil dibandingkan ekspektasi penurunan sebesar 6,9% penurunan di bulan Januari ini ini didorong oleh turunnya ekspor ke Amerika Serikat yang minus 7,7% terutama untuk pengiriman mobil dan juga mesin-mesin konstruksi dan pertambangan penurunan di bulan Januari ini juga mengikuti penurunan 6,3% ya di bulan Desember jadi penurunannya lebih kecil juga dibandingkan bulan Desember yang lalu dan menandakan penurunan ekspor Jepang selama 14 bulan beruntun sementara itu impor Jepang turun 3,6% secara year on year sehingga neraca perdagangan Jepang mencatatkan defisit sebesar 1,31 triliun yen atau setara dengan 11,94 miliar USD dan ini lebih kecil dibandingkan dengan atau ya lebih kecil dibandingkan dengan proyeksi defisit yang sebesar 1,69 triliun yen selain itu juga ada data core machinery order untuk bulan Desember yang anjlok 12,5% man on man di bulan Desember jadi itulah beberapa sentimen yang menurut kami cenderung negatif dalam jika kita lihat dari sisi pasar saham atau indeks jadi itulah membuat kami melihat ISG untuk hari ini masih berpotensi untuk bergerak menurun dan juga tentunya kalau kita lihat di tabel sebelah kanan harga-harga komunitas juga turun cukup dalam itu menandakan memang permintaannya pun turun karena memang setelah virus corona ini tentunya mempengaruhi permintaan terutama di Tiongkok kita ke market news yang pertama adalah PT Adaro Energy atau EDRO ADRO akan terus melanjutkan fokus pada operational excellence dan juga efisiensi di tengah penurunan harga batubara tahun ini Adaro mentargetkan produksi batubara mencapai 54 juta ton hingga 58 juta ton dengan stripping ratio sebesar 4,30 kali berikutnya adalah PT industri jamu dan formasi Sido muncul aduk Sido kinerja Sido untuk tahun 2009 cukup baik kalau kita lihat dari laporan keuangannya laba bersih tumbuh 21,67% dibandingkan tahun sebelumnya yang sekitar 663,85 miliar ini sesuatu yang baik karena memang kalau perusahaan lain mungkin laba bersihnya pertumbuhannya tidak sampai 20% mungkin ya karena memang tahun lalu kan terbukti juga ekonomi lebih lambat dibanding tahun sebelumnya jadi kalau Sido bisa mencatatkan laba bersih sebesar 21% tentunya ini sesuatu yang cukup menurut kami cukup impresif kita ke foreign flow analisis di pasar saham kemarin nasib mencatatkan net sale 359 miliar sehingga total air rendah nasib star year to death net sale 2,72 triliun rupiah sementara ISG star year to death minus 6,55% dan LQ45 minus 5,74% segmen berikutnya dilanjutkan oleh Ichan baik terima kasih Pak Jasa atas pemaparan makro ekonominya baik sebelum kita masuk ke sesi teknikal rekomendasi saya ingin review sedikit tentang pergerakan daripada indeks kita ISG kita secara teknikal bagaimana terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih dari B baik baik kalau kita lihat secara teknikal memang pergerakan daripada ISG kita Cenderung tertekan yang terhitung dari awal Januari Secara year to date sudah minus 6 persenan Kalau kata Pak Jasak tadi sempat disinggung sedikit Kalau secara teknikal memang 3 hari terakhir mencatatkan kenaikan Kalau secara chart Namun kenaikan ini belum disusul oleh arus asing yang masuk Malah cenderung asing keluar juga ya Kalau kita lihat di foreign flow sebelum dari chart ini Kami memproyeksikan masih akan bergerak terbatas saja YSG Pada beberapa hari terakhir Menyusul dari domestik juga sudah mulai kurang atraktif ya pergerakannya Kalau saya lihat ini pergerakannya jika 5.900 ini tembus Atau MA9nya tembus ini akan kuat untuk bergerak naik YSG Dan membentuk double bottom kalau saya lihat Karena Belum ketembus daripada 5.900 ini bisa jadi akan ketahan dulu di 5.900 untuk pergerakan YSG Untuk beberapa hari ini Kemudian kita masuk ke Teknikal rekomendasi Untuk teknikal rekomendasi kita pada hari ini ada akrah Itu secara short term Kalau kita lihat downtrend Medium termnya masih bergerak beris saja Kita dapat mengambil aksi spekulasi buy Mengingat 3 hari terakhir memang Kenaikannya Membentuk candle hijau ya Kenaikannya Kita dapat mengambil aksi spekulasi buy Di level 3.100 untuk akrah Kemudian target price pertama di level 3.250 Dan target price kedua di level 3.340 untuk akrah Kemudian titik stop loss yang dapat dicermati Di level 2.930 untuk akrah Kemudian ada SCMA SCMA secara candlestick membentuk pattern involving ya Di sini Jadi secara teknikal Pattern involving ini kan adalah pattern reversal ya Jadi secara beberapa minggu terakhir mengalami penurunan Ketika pattern ini muncul ya Bisa jadi akan bergerak reversal Karena didukung oleh MACD yang masih bergerak di bawah area negatif Kemudian stochastic sudah overshot juga di sini Kalau kita lihat SCMA Dan kita dapat mengambil aksi trade buy Di level 1.385 Kemudian target price 1 di 1.450 Dan target price 2 di level 1.520 Titik stop loss atau support yang dapat dicermati oleh Bapak Ibu sekalian di level 1.305 Untuk SMA Kemudian ada antam Kami merekomendasikan antam sejalan dengan kenaikan emas Ya emas pada hari ini Sempat naik di 1.600an Naik 1% Kita dapat mengambil aksi spekulasi buy untuk antam di level 690 Kemudian target price 1 di 725 Kemudian target price 2 di 760 Dan titik stop loss di level 655 untuk antam Yang terakhir ada Excel Dua hari terakhir mengkonfirmasi kenaikan Setelah penurunan yang cukup dalam terjadi Pada tanggal 13 kemarin Kita dapat mengambil aksi spekulasi buy untuk Excel di level 2720 Kemudian target price 1 di level 2850 Kemudian target price 2 di level 2940 Dan level support yang dapat dicermati Itu atau titik stop lossnya di level 2590 untuk Excel Jadi pada hari ini kita merekomendasikan 4 saham Ada ACRA, SMA, Antam, dan Excel Tidak lupa juga Untuk rekomendasi teknikal pada pekan lalu Saya ingin mereview sedikit pergerakannya secara sepekan Bagaimana untuk beberapa saham yang kami rekomendasikan Selamat menikmati Baik, kita akan mereview sedikit pergerakan Beberapa saham yang kami rekomendasikan pada pekan lalu Tanggal 12 itu ada PTBA, MAPI, dan PTPP PTPP kita spekulasi buy di level 2300 Kita lihat pergerakan PTPP selama sepekan bagaimana Pada tanggal 12 Kami merekomendasikan spekulasi buy untuk PTPP di level 2300 Namun pada tanggal 12 sendiri membentuk candle merah Hanya dibuka di level 1445 Tertinggi hanya menyentuh di level 1455 untuk PTPP Sehingga target price kit 1 dan 2 kita tidak dapat tercapai untuk PTPP Namun kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada perdagangan hari kemarin Untuk PTPP dibuka pada level 1405 Kemudian tertinggi di level 1505 Jadi jika Bapak Ibu masuk pada tanggal 12 kemarin Itu target price 1 kita pada tanggal 12 nampaknya tercapai untuk PTPP sendiri Disokong oleh kenaikan yang tertinggi pada hari kemarin untuk PTPP Boleh kalau ingin masuk juga ini untuk beberapa lot tipis-tipis saja Kita ambil untuk band atas sampai dengan level 1520 Hingga 1560 untuk PTPP Target price nya Kemudian ada MAPI untuk Pekan lalu kami merekomendasikan spek buy di level 915 sampai dengan 935 Range buy di level segitu Kemudian target price di 960 untuk MAPI MAPI bagaimana untuk tanggal 12 Pada tanggal 12 Dibuka pada level 935 Tertinggi di level tersebut Namun tidak mampu mencapai level Target price kami Nampaknya untuk MAPI Dan sekarang masih bergerak melandai saja sekarang Di level 885 Terakhir harga daripada MAPI Jadi titik stop loss yang kami buat di level 900 sudah ditembus untuk MAPI Dan masih menguji MA terdekatnya saja untuk pergerakan dari mitra di perkasa ini Kemudian yang terakhir kami merekomendasikan PTPP Pada kami merekomendasikan PTBA PTBA maksud saya PTBA kami merekomendasikan di level 2300 Kemudian target price 1 di level 2360 Kita lihat pergerakan PTBA bagaimana pada pekan ini Pada tanggal 12 Tidak mampu ditutup pada zona hijau juga Untuk pergerakan daripada PTBA Sempat tertinggi di level 2350 Namun Ditutup pada level 2280 Untuk PTBA Tiga hari terakhir Terhitung dari perdagangan kemarin Memang mencatatkan kenaikan yang cukup tinggi Sehingga target price 1 Dan target price 1 yang kami buat pada tanggal 12 Tercapai Ditutup oleh candle terakhir Pada perdagangan kemarin untuk PTBA Sekarang pergerakan PTBA di level 2380 Dan ingin menguji level 2400 Yang nampaknya disini untuk PTBA Boleh kalau ingin mencoba peruntukan untuk PTBA Tipis saja kita ambil di level closing hari ini Closing kemarin maksud saya di 2380 Kemudian target price pertama di 2420 Kemudian target price 2 di 2490 Untuk PTBA Baik terima kasih Untuk Bapak Ibu sekalian Selanjutnya Kami akan masuk ke sesi Q&A Baik di Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan Silahkan menuliskan pertanyaannya Di kolom question box yang telah tersedia Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 Sudah bergerak di bawah ma5 dan ma20 Terima kasih 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 ditutup memerah penguatan DSG kurang lebih sejalan jadinya dengan original dan menguji level resistensinya yaitu hari ini di sekitar di sekitar 500-900an 59-30 paling tidak sudah mulai bergerak di atas 5-800 kemarin close saja tidak sampai 5-8-90 jadi harusnya peluang kenaikan hari ini paling tidak hingga 59-30 resistance kita bisa menjadi ini ya katalis positif juga dan tadi seperti dimensi ikan juga agak membentuk double bottom yang bisa saja menunjukkan pola reversal lagi MLCD juga sudah mendukung untuk adanya pembalikan arah di IISG sambil kita tentunya ya melihat sentimen-sentimen global dan regional dan bagaimana kekembangan terakhir mengenai virus corona dan dampaknya terhadap data-data ekonomi yang dikeluarkan khususnya di bulan Januari ini bulan Januari kemarin pertanyaan sudah sudah habis tapi Bapak Ibu yang masih ingin bertanya kami masih membuka kesempatan silakan jangan langsungkan untuk bertanya lagi jika ingin bertanya menuliskan di fashion box yang tersedia terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk PJBR dari Pak Bramah apakah sudah menunjukkan polar reversal assign reversal nampaknya demikian ya paling tidak sudah agak melandai dan terkonsolidasi ini level 1000 rupiah nampaknya akan jadi support ini sekitar MA20 dan cukup menarik untuk dipertimbangkan untuk PJBR ya meskipun volume mungkin makin tungari tidak tebal-tebal kemarin tapi paling tidak level-level ketika penurunan ini memang menunjukkan volume aksi jual yang lumayan tinggi maksudnya sudah agak baikan mungkin tekanan jualnya harusnya juga tidak tidak terlalu ini ya berimbas negatif juga akhirnya dan pasar juga melihat mungkin juga sudah sudah lumayan terdiskon parah ya PJBR nampaknya PBV sudah di bawah 1 potensi resistance kami lihat 1080 bisa digunakan hingga 1100 ASI Ibu Nira ASI ini menarik sih level-level 6000 kemarin sangat menarik untuk di di apa di koleksi kenapa sudah meninggalkan level-level tersebut ya jika baru ingin entry ya level 6100 mungkin yang terdekatnya hingga 6150 2 entry target dengan resisten di 6400 dulu dan mencoba menuju 6600 64 hingga 66 Pak Robert TMG turun apakah bisa average down langkah kebaiknya average down boleh aja tapi dengan ini ya tidak all in juga maksudnya mengingat penurunan bisa saja harusnya di dekat-dekat level 10.000 yang menarik untuk average dan level sekarang cukup lumayan tinggi paling tidak level sekarang 10.500 ya dicoba di entry untuk average dan TMG BMRI dan BNI nya memang dekat-dekat resistance sulit juga nembus beberapa hari ke belakang 7.850 ini kalau ingin di saya onseng dulu boleh aja di dekat-dekat harga sini kalau mau ditunggu harusnya sekali breakout 7.950 hingga 8.100 atau 8.000 dulu akan jadi resistance selanjutnya kalau BNI ini menarik ini walaupun di harga sekarang juga masih statiskon ya PBV minus 1 standar reviasi di bawah rata-rata 5 tahunnya juga dan peluang untuk lanjut memang terlihat masih ada Ebolinger Band juga mendukung untuk lanjutan penguatan maupun kemungkinan mengingat rally-nya cukup lumayan ada koreksi sedikit ini ya wajar saja seperti itu di BNI kami lihat 7.800 akan jadi resistance selanjutnya hingga 7.950 semoga menjawab Pak Ropet dan sama-sama juga juga Pak Brama semoga penguatan indeks ini ya terus berlanjut hingga akhir sesi dan juga sampai akhir minggu ya semoga menembus level-level di atas 5.900 dan menuju resistance 6.000 ya untuk minggu ini kemudian ampaknya sih udah habis pertanyaan terjawab semua dan beberapa juga sudah meninggalkan webinar baiknya kita cukupkan dulu sampai disini kami mohon maaf jika ada kurangan dan banyak terima kasih kami ucapkan atas partisipasinya dan atensinya mohon maaf jika ada kurangan dan kami undur dulu kami ucapkan selamat pagi dan selamat cuan selamat